Arsenal meraih poin penuh atas Manchester United di pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Emirates Stadio minggu 3 September 2023 malam WIB, The Gunners tampil dominan dengan mempersembahkan kemenangan di depan publik mereka. Kemenangan ini seakan menjawab keraguan para penggemar karena Arsenal sempat ditahan imbang oleh Fulham pada pertandingan sebelumnya meski Fulham bermain dengan 10 pemain. Selain itu pertandingan ini juga sebagai pembuktian untuk deklan Reis. Sebelumnya banyak yang meragukannya dan Arsenal dianggap terlalu mahal untuk datangkan Reis. Serta terbukti Reis didatangkan Arteta memang khusus menangani situasi seperti ini. Yuk simak rangkuman ulasan berikut ini. Deklan Reis dianggap terlalu mahal Arsenal telah membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mengakui sisi deklan Reis dari West Ham United senilai 105 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah. Namun transfer ini menuai kontroversi karena beberapa pihak meragukan nilai fantastis yang dikeluarkan oleh klub London Utara tersebut. Salah satu yang menyuarakan keraguan adalah mantan pemain Manchester United dan ahli sepak bola terkemuka Gary Neville. Dalam mawawancaranya dengan Sky Sport, Neville mengungkapkan pandangannya terhadap harga transfer Reis yang dinilainya terlalu tinggi. Saya pribadi merasa pada saat ini memang sudah saatnya dia perlu maju dalam karirnya. Dia harus pergi dan bermain di klub yang berbeda, ujar Gary Neville. Saya pikir ada banyak pertumbuhan dan banyak yang harus dilakukan di klan untuk naik ke level menjadi seperti Casemiro, Rodri dan pemain di puncak permainan di posisi itu. Neville kemudian menambahkan, Tapi saya tidak akan menghabiskan 110 juta pound sterling atau 120 juta pound sterling. Saya akan menghabiskan 50 juta pound sterling sampai 60 juta pound sterling untuk deklan Reis. Meskipun transfer ini telah menciptakan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dan ahli, Arsenal tetap optimis dengan keputusan mereka untuk membeli Reis dengan harga tersebut. Waktulah yang akan memberikan jawaban, apakah Reis akan membuktikan nilai transfernya atau sebaliknya? Langsung jadi bos lini tengah Debut Reis bersama Arsenal dalam kemenangan community sale mendapat kritik tajam. Dengan banyak pandit dan media Inggris meragukan penampilannya. Namun pelatih Arsenal, Mikkel Arteta mengambil langkah taktis dengan memindahkan posisinya dari gelandang nomor 8 menjadi gelandang bertahan. Konsekuensinya, gelandang bertahan Thomas Partey dipaksa bermain sebagai bekanan. Perubahan ini membawa perubahan positif dalam penampilan Reis. Dalam pertandingan Premier League melawan Nottingham for Reis, Reis menjadi salah satu bintang dengan rating atau rapor tertinggi. Hanya kalah dari Bukayosaka dan Eddie Nketaya sebagai dua pemain yang mencetak gol. Penampilan impresif Reis berlanjut saat Arsenal mengalahkan Crystal Palace 1-0, di mana dia memainkan peran penting sebagai penghubung antara lini belakang dan tengah. Statistik mencatat bahwa Reis memiliki jarak tempuh tertinggi dalam pertandingan 11,6 km dan melakukan operan ke depan terbanyak saat tertekan 8 kali. Mikkel Arteta memberikan pujian tinggi untuk Reis menyebutnya sebagai pos lini tengah dan mengatakan, hari ini dia bermain sangat fantastis. Saya meminta dia melakukan sesuatu yang berbeda dan dia memenuhinya dengan fantastis. Penampilan gemilang Reis menjadi bukti bahwa Arsenal telah membuat investasi berharga dalam pemain muda berbakat ini. Dan para penggemar klub memiliki alasan untuk berharap pada musim yang sukses bersama bos lini tengah mereka ini. Reis muncul sebagai bintang di kemenangan atas Manchester United Pertandingan sengit antara Arsenal dan Manchester United yang berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi The Gunners memunculkan satu nama yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan yang dramatis ini yakni Declan Reis. Arsenal yang sempat menjadi pemimpin Liga Premier musim lalu menghadapi tekanan berat dari Manchester City dan tanpa kesulitan mempertahankan performa impresif mereka. Namun, kepemimpinan Mikkel Arteta membuahkan hasil dengan mendatangkan Declan Reis dari West Ham United dengan biaya transfer mencapai 105 juta pound sterling. Declan Reis, pemain berusia 24 tahun terbukti menjadi pengubah permainan yang sangat diinginkan oleh Arteta. Dalam pertandingan melawan Manchester United, Reis memberikan kontribusi yang luar biasa. Membawa ketenangan dan ketertiban dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Arteta mengatakan kepada Skyspot, Reis dikontrak memang untuk pertandingan seperti ini, momen seperti ini. Pada laga tersebut, skor 1-1 sampai tambahan waktu. Di masa tambahan waktu itu, Reis mencetak gol yang menjadi pembeda. Mengalahkan keeper Manchester United, Andre Onana. Melalui sebuah kontrol namun krusial setelah situasi bola mati di kotak penalti dan skor menjadi 2-1, Arsenal lebih unggul. Gol solo Gabriel Jesus saat United berusaha untuk menyamakan kedudukan adalah sebuah perkembangan yang meredakan ketegangan di menit-menit akhir. Akhirnya, pertandingan ditutup dengan skor 3-1 kemenangan buat The Gunners. Namun, para pendukung Arsenal tahu siapa yang menjadi pendorong di poli kemenangan ini. Penampilan luar biasa Reis dalam pertandingan ini membuatnya menjadi pahlawan bagi Arsenal dan mengukuhkan reputasinya sebagai pemain kunci. Suara sorak dari pendukung Arsenal memenuhi Stadion Emirates dengan lagu khusus untuk Reis yang menjadi sorotan. Reis yang merasa senang dengan penampilannya berkata, Arsenal adalah klub besar dan Anda merasakan tekanannya, tetapi saya mencoba untuk menampilkan performa terbaik. Saya bersemangat untuk belajar dan berkembang dan kami ingin melaju ke level berikutnya. Semua orang tampil luar biasa, dikutip dari Skysport. Pertandingan dan penampilan Reis menggambarkan betapa pentingnya pemain Inggris ini bagi Arsenal. Dan biaya transfer yang mahal tampaknya sebanding dengan dampak positif yang ia bawa ke tim. Arsenal berharap bahwa Reis akan terus menjadi pemain kunci mereka dalam perjalanan mereka menuju sukses musim ini. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!